Intro Aduh kasihan pak lopot sudah mau mati belum dikenal Yesus belum dibaptis kalau belum dibaptis sorga tidak akan menerima orang kotor pak lopot aduh kasihan ini sudah tidak ketahan ini kalau pak lopot belum terdaftar di sorga tidak boleh pak lopot didiam di sorga mambuk baunya saja tidak akan pak lopot baptis dulu baru bisa masuk sorga eh sekarang kaki gampang kalau mau terjemahan Al-Quran mah udah banyak tafsir sifir Al-Quran udah banyak itu yang Quran sekarang tafsir udah banyak kaki lu jangan ngeles berdalih-dalih pakai sok cinta bahasa Indonesia emang lu aja gak paham bahasa agama asli lu sok cinta Indonesia pakai bahasa Indonesia yang bibel bahasa Indonesia aja tuh gak paham C sini C di Bali ini banyak babi masukkan kepala ke lubang burit babi bacocok kasal mangap jadi rasanya lucu kalau Tuhan itu memberhalakan diri menjadi manusia ya kan itu yang perlu mereka pahami sudah Jamal kalau mau nonton orang kepada Allah jelaskan dulu Allah mau itu siapa dimana dan bagaimana Allah itu seperti apa jangan ngomong-ngomong mulu kamu juga sudah tidak tentu arah tujuan Jamal kamu juga tidak paham Allah itu siapa dimana bagaimana coba jelaskan apa sih Allah itu jelasin ya pusing-pusing kamu muter-muter kasihan oh gampang angin itu warna-warni angin itu adalah percikan dari air sering saya melihat angin dikipas angin kelihatan ngebul-ngebul ya sudah kamu jelaskan Allah yang kamu sembah katanya kamu menyembah Allah sidik katanya kamu menyembah Allah coba jelaskan Allah yang benar menurut kamu jangan kor-kor orang lain disalahkan menyembah kamu sendiri kemana menyembahmu sidik eh KC sebelum kamu mau melihat Allah coba tuh kamu lihat dulu angin bisa gak kamu lihat angin KC sana aja jawabnya kamu cari dulu arti Allah itu apa artinya kamu paham ya gak itu dulu kamu pelajari dulu jadi kalau kamu sudah tahu artinya Allah itu itu sudah sangat sempurna bahkan Ahmad Kristen pun minjam itu kata Allah saking sempurna itu dipinjam itu yang perlu anda pahami dan sadari dan mengerti halo bapak KC masih hidup Pak Ece gak pernah nongol nih Pak Ece ini masih nyembah manusia Pak Ece mana KC coba jelasin gimana bentuk angin warnanya apa asli warna angin coba apa warnanya jangan dikasih warna halo itu alif lam lam pakai tas didha itu halo itu bahasa arab lalu bahasa indonesianya halo itu apa kamu kan orang indonesia bukan orang arab jadi jangan aloh aloh kamu dikira bahasa arab bahasa indonesia itu aloh itu bahasa arab coba bahasa indonesianya aloh itu apa jelaskan on tak termasuk kak hajar aswad ya kakbah itu pagan juga lebih parah malah demi pagan banyak orang yang ribut saling bunuh-bunuhan demi pagan demi pagan demi mencium batu hajar aswad itu juga berhala hajar aswad itu kenapa kalian kunjungi setiap tahun apa maksudnya paham gak tujuannya arlin silahkan arlin jawab pagan itu kakbah juga sama iya kamu berarti tidak punya pendirian ikut-ikutan kalau saya tidak pakai bahasa indonesia ngapain pakai bahasa ibrani tidak ngerti akhirnya ngaco ya kalau saya bahasa indonesia ngapain pakai bahasa arab tidak mengerti akhirnya kan ngaco sudah jelas orang mau celaka sholat akan masuk celaka masakan celaka kok dilakukan terus sudah jelas orang akan mendatangi neraka tapi bangga di dalam islam nah itulah akibat berbahasa arab yang tidak memahami sidik saya kasihan nama nt sebenarnya eh kace islam itu turunnya di arab ya nabinya dari arab maka kita ikut pakai bahasanya bahasa arab ya ikut karena itu bahasa al quran ya sekarang nabi lo turunnya di israel bahasanya bahasa ibrani lo ikut gak pakai bahasa ibrani eh iya tidak boleh umat terjemahan ngerti gak ngerti paham gak paham bacakan kan begitu karena kamu umat ikro umat baca julki pri kamu ini umat baca ngerti gak ngerti baca aduh kasihan udah jelas tidak ada makanya mudah ditipu mudah dibohongin bagaimana dibohonginnya tidak ada ayatnya muhammad akan menyelamatkan eh bangga dengan muhammad tidak ada ayatnya muhammad akan memberikan sefaat di mana ayatnya kalau ada jadi ente jangan bangga kasihan ente aduh ini akibat tidak mengerti original text tidak paham bangga dengan original text mati masuk neraka hehehe powailulilmusulin maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat kalau paham powailulilmusulin itu akan celaka saya yakin berhenti itu orang seperti saya muhammad kaca berhenti dari itu karena saya tidak mau masuk neraka tidak mau celaka saya jadi agama yang membawa ke neraka tinggalkan saya tinggalkan gitu karena semakin kelihatan Islam itu hanya politik di Indonesia numpang hidup cuman kan orang Indonesia yang belum pada nyadar begitu bangga dengan original text seperti Julkipri Abbas eh jangan orang Arab orang apapun gak bakalan masuk sorga kalau kapir kapir tau gak kapir siapapun yang kapir gak bakalan masuk sorga kacek udah sidik mending sadar diri kalau ente orang Indonesia berpikir tidak mungkin orang berbahasa Arab bisa masuk sorga orang Arab juga belum tentu masuk sorga kamu aja yang mau dibohongin supaya naik haji ke Mekah ngirimin depisial kepada negara Arab itu sidik makanya ente perlu nyadar ya kalau ente orang Indonesia tentu yang diutamakan harus bahasa Indonesia dengan baik dan benar begitu ya sidik kalau mau jujur jujuran Yesus itu sebenarnya beradanya di neraka bukan enak-enak di surga katanya nebus dosa ya seharusnya di neraka mempertanggungan jawabkan dosa kau itu dosa emakmu dosa kakekmu eh malah nongkrong di surga ada-ada aja gile lo ye iya kalau orang lain memang diawali dari membaca tapi kalau orang cerdas itu membaca satu kata satu kalimat itu mengerti yang dibaca itu bukan asal dibaca dijadikan mantra dijadikan jimat setiap kali won dikasih minyak wangi diobongin menyan bukan itu baca itu supaya mengerti supaya tahu petunjuknya kemana bukan dibaca saja dapat ganjaran dijadikan mantra itu maksudnya julkiplik memang orang juga baca diterjemahkan supaya mengerti tujuan terjemahan itu supaya sinkron dengan bahasa kita yang mengerti bahasa kita ada gak persamaannya dengan bahasa Indonesia jangan baca Arab saja sudah bangga dapat ganjaran apa itu ganjaran bentuk ganjaran seperti apa bentuk pahala itu seperti apa nah itulah akibat tidak paham kata pahala tidak paham kata ganjaran baca saja dapat kebaikan kebaikan apa cuma baca satu huruf ini orang anak teka yang baru belajar baca ini ya kalau orang anak teka baru belajar bahasa ya belajar baca begitu mengenai satu huruf sudah bangga oh ini kebaikan satu huruf untuk apa baca kalau tidak mengerti artinya orang baca itu punya tujuan supaya mengerti ayat itu setelah mengerti maksud tujuannya ayat itu bisa melakukan itu tujuannya agak dibilang umat ikro bangga umat ikro itu anak mutawasito anak imtida iya itulah anak ikro namanya jurkipri saya sih cuma mengingatkan saja ke sidik dik orang kapir itu orang yang mengingkari ayat Allah mengingkari Al-Quran nah sidik sudah benar belum hidup ini sesuai Al-Quran ya sudah benar belum hidup sesuai Al-Quran kalau saudara tidak menepati ajaran apa yang diajarkan di dalam Al-Quran berarti ente yang kapir pasti masuk neraka itu jelas ya karena tidak ada ayatnya Allah menurunkan hadis dan fikih Allah itu hanya menurunkan Taurat dan Injil gitu coba baca surat 3 alimernah 3 sama otak taik babi ini serba salah kita asal mangap kace mana kace coba lu jawab pertanyaan gua kace kapan yesus jadi Tuhan kace kejah kapan yesus itu Tuhan sebelum dia menjadi manusia dalilnya pada mulanya adalah firman firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri begitu dalilnya jelas sejak kapan isu jadi Tuhan sejak semula Tuhan tidak tidak ada awal dan tidak ada akhir begitu ciri eh kace jawab dulu tanyaan gua sejak kapan yesus jadi Tuhan eh ngerti gak maksudnya firman kace firman itu perkataan Allah Allah berfirman kalau nabi bersabda betul memang awalnya dari firman itu pun gak langsung ujung ujung yesus jadi Tuhan jadi manusia enggak yesus itu dari awalnya itu dari firman melalui malaikat gabriel katanya ngomong sama maria begitu gak ujung ujung jadi manusia kacek jelas lah firman Allah gitu ya justru itu kan gua bilang ya pada awalnya adalah firman gak ujung ujung gitu jadi yesus jadi manusia enggak melalui malaikat gabriel katanya kalau bahasa ini kan gibril menyampaikan kepada maria bahwa dia akan mendapatkan seorang laki-laki gak ujung ujung sabar di al-qur'an tukun fayakun gitu kacek iya cidik al-qur'an firman Allah bukan saya tanya al-qur'an firman Allah bukan ayo jawab sebagai masukan aja bro ada enggak sang pengutus jadi utusan di dunia ini enggak ada kayaknya bohong sama aja bohong pengutus jadi utusan lucu sama aja membohongin diri sendiri apalagi penguasa memberi kuasa dirinya sendiri lucu enggak ada di dunia ini seperti itu enggak ada itu itu ajaran Kristen itu membencongkan diri sendiri jadi enggak jelas benar-benar enggak jelas ini itu komen bu uti itu membingungkan diri dia sendiri pengutus jadi utusan sama jawab terima kasih Fasidik kalau mengatakan bahwa Al-Quran itu jelas firman Allah berarti benar yang dikatakan oleh Allah surat 107 Al-Ma'un ayat 4 Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat jadi orang sholat itu sudah ditentukan oleh Allah akan celaka mendatangi neraka itu kata Allah ya Fasidik ya sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71 yang berbunyi yang artinya dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan bagi Tuhanmu jadi masuk neraka mendatangi neraka itu sudah pasti Fasidik karena itu firman Tuhan bukan waluhu alam jadi orang-orang yang sholat pasti akan mendatangi neraka bukan mendatangi sorga itu yang mau sampaikan Fasidik terima kasih Fasidik sudah mengatakan bahwa firman Tuhan Al-Quran itu firman Tuhan amin maaf bro aduh ada pengumuman konsep penebusan dosa itu katanya batal karena matinya juga tipu-tipu terus bangkit malah naik ke surga katanya berleha-leha enggak di neraka seharusnya di neraka itu yang nebus dosa itu jadi batal itu penebusan dosa itu enggak jadi kayaknya seharusnya nebusnya kan di neraka orang di neraka itu untuk mempertanggungjawabkan dosa itu ya di neraka seharusnya seharusnya Yesus itu ada di neraka jadi batal maaf baru ada pengumumannya tadi kayaknya itu yang mengatakan ada enggak sang pengutus menjadi utusan itu kalau pikiran dangkal ya susah kalau berbicara dengan orang yang ilmunya dangkal enggak punya ilmu susah melihatnya cuma wujud yang nyata mobil kok bisa jalan bagaimana ceritanya pesawat kombusi bisa terbang bingung bagi orang yang punya ilmu ya begitu yang pengutus bagaimana bisa jadi utusan sama dengan itu jama makanya belajar yang pintar ke negeri Cina belajar ke Israel jangan ke Arab Arab bisa apa enggak bisa apa-apa cuma rebutan daril doang dongeng doang yang diberi-berikan begitu jama iya manusia biasa dianggap nabi yang muli akan keliru ini bahasa rumik mislukum Muhammad sudah mengatakan aku ini manusia biasa seperti kamu kenapa kamu bangga-banggain itu si Muhammad tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya jadi kalian jangan konyol anaknya saja sendiri tidak bisa diselamatkan bagaimana mau menyelamatkan Jamal itu maksud saya jadi coba berpikir sedikit Jamal ya Jamal enggak getok pengutus jadi utusan ini tak masukkan ke lubang murid babi yang cocok untuk untuk kamu asal manggap utusan jadi utusan pengutus jadi utusan sama aja bohongi diri kau sendiri lah iya ngapain ngikutin orang-orang yang ngaku-ngaku jadi utusan dengan Allah tidak kenal akhirnya kan itu menyesatkan orang berdusta tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah diutus Allah tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya itu mah utusan pengakuan itulah sebabnya tidak ada tulisan di Al-Quran Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah tidak ada hanya Muhammad saja Muhammad siapa Muhammad kan banyak itu Jamal jadi kamu harus sadar kali lagi ah kurang puas pengutus jadi utusan sama saja makan tayi kau sendiri asal kenyang asal jadi tayi asal busuk mulut kau pengutus jadi utusan tak getok pala kau sama palu sungguh kalau mau ikut-ikut kece itu awas jangan ikut-ikut kece cukup kece aja ya kalau boleh saya jawab ya pengutus jadi utusan ya tentu saja karena firman itu telah jadi manusia dan firman itu adalah Allah Allah itu telah jadi manusia itu sama dengan pengutus jadi utusan karena Allah jadi manusia firman firman yang adalah Allah firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia 1 Yohannes 14 pengutus jadi utusan bagus naik pangkat derajat makin tinggi gitu daripada tidak diutus ngaku-ngaku jadi utusan akhirnya kan tipu orang tipu sana tipu sini ngaku menyembuh Allah ketemu dengan Allah tidak katanya Allah mahatau kenapa Muhammad sampai 9 kali bolak-balik minta sholat dikurangi dari 50 menjadi 5 kali itu kan tidak mahatau kalau begitu Allah itu julkipi langsung kabur dibahas tentang surat anisa ayat aduh jumlah ayat anisa 152 185 padahal aslinya 176 kabur dia maklu digituin masaya harus dipermalukan kalau yang kayak gitu karena pendusta ini tidak tidak boleh diberikan kesempatan pendusta itu jangan diberikan angin ngelunjak dia makanya rejik sikat sama kapori begitu ya aduh mantap ya jamal ini juga ini jangan diikuti bapaknya sendiri masih diimani ada ini kasihan anak siapa bapak ini bapaknya sendiri masih diimani ada masih Pak Sopan sembiring mengimani adanya bapak Pak Sopan sembiring ya masih saya mengimani adanya bapak saya jadi anak Sopo sebenarnya orang ini kasihan ini nah itu itu yang namanya mujijat utusan pengutus jadi utusan mujijat itu ya daripada tidak diutus ngaku-ngaku jadi utusan tapi memang Muhammad juga punya mujijat yang luar biasa apa mujijatnya itu Jainab istrinya Jain kan menantu angkat nah diangkat sama Muhammad menjadi istri kemudian Jain disuruh cerai dengan Jainab begitu ya nah itu mujijat terbesar itu bagi Muhammad begitu ya Pak Jamal saya memberitahukan pada sore hari ini bahwa tidak ada ayatnya umat Islam itu akan diselamatkan oleh Muhammad Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya dan untuk apa membanggakan Muhammad meninggikan Muhammad fungsinya apa Muhammad itu ini yang perlu saudara sadari jangan sampai saudara mencintai Muhammad secara membabi buta tahu babi buta babi yang sudah tidak melihat menyeruduk terus benar kagak benar menyeruduk saja yang penting menyeruduk saja tidak tahu malu sudah dipermalukan tidak ada hadis ya Julkipi bagus dia dua kali tiga kali komentar sudah terpojok mundur tidak mayel jadi Julkipi masih tahu masih punya malu ini ini Jamal sudah dipojokkan itu sudah tidak mengerti apa Buddha apa apa ya tidak saya kasih tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak bisa menyelamatkan masih saja di dalam Islam tidak ada keselamatan di dalam Islam ini saja Pak Jamal ya coba bang tanyain ke si Kucluk yang menciptakan alam semesta ini siapa gitu gue mau bikin kesimpulan dari empat narasumber nih kan udah ada tiga tinggal satu lagi narasumber nih dari si Kucluk Allah atau Yesus gitu yang menciptakan dan penjelasannya gimana jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama Allah dan pada mulanya Allah itu adalah firman itu sendiri firman telah menjadi manusia dan semuanya ada karena diciptakan oleh Tuhan Yesus tidak ada Allah menciptakan alam dunia ya jangankan Allah menciptakan dunia bikin tangan kiri saja tidak ada tidak bisa jangankan bikin tangan kiri bagaimana Allah punya anak sedangkan tidak punya istri Allah tidak punya istri jadi Allah tidak maha kuasa bikin anak saja tidak bisa masih kalah oleh Maria tanpa suami bisa punya anak jelas masih kalah oleh Maria Maria ilmunya lebih tinggi daripada Allah Malia tanpa suami bisa punya anak sedangkan Allah bagaimana punya anak sedangkan dia tidak punya istri dan tangan kanan tangannya kanan semua tidak ada tangan kiri begitu Allah tidak punya apa-apa tidak bisa apa-apa Allah itu jelas ya tidak bisa apa-apa jangankan ciptakan langit bumi punya anak saja menampakkan diri saja tidak bisa makanya umat Islam tidak ada yang pernah melihat Allah makanya bikin dalil tidak ada yang serupa sesuatu pun karena Allah itu adalah berbeda dengan yang baru katanya kemudian bisa membedakan bagaimana kenal juga belum dengan Allah makanya umat Islam ini akan rugi solatnya saja akan celaka masuk neraka maka penghuni neraka terbanyak adalah yang mayoritas Islam di Indonesia mayoritas dan terbanyak masuk neraka karena penyembah batu batu hitam ajara aswan begitu bang dewa baginda dewa komen ini memang asal jiplak saja ya ketahuan kamu itu minus padahal bukan Yesus yang menciptakan yaitu Allah karena Allah lebih bermula-mula lebih ada Yesus ada sejak kapan sedangkan Allah itu sudah ada sebelum Yesus ada bahkan pembohong hai dewa tidak ada ayatnya Allah menciptakan langit dan bumi jelas ya Allah itu tidak bisa apa-apa menyatakan diri saja kepada umatnya tidak bisa kepada Muhammad saja tidak bisa menampakkan diri jadi Allah hanya ngutus malah ikat itu juga belum tentu benar malah ikat karena tidak jelas waktunya gelap di Gua Hiro gitu ya kalau firman menjadi manusia menyatakan diri bahwa akulah ini Tuhan ya kita harus percaya Yesus itu benar-benar Tuhan daripada Allah yang tidak bisa menyatakan dirinya dan yang tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri dan anehnya Allah itu tangannya kanan semua kemana tangan kirinya gitu ya yang ingin saya sampaikan ke seluruh manusia yang mendengarkan kepada siapapun orang dimanapun anda berada di seluruh dunia yang mendengarkan PN ini bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam yang ingin sampaikan ini Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umatnya jadi jangan cinta buta kepada Muhammad bin Abdullah yang tidak bisa apa-apa dan jangan mau diajak menyembah Allah yang tidak bisa dilihat tidak bisa didengar dan tidak bisa berbicara kalau Yesus kan bisa dilihat bisa didengar bisa dirabah oleh tangan dan bisa berbicara kepada manusia bahkan menyatakan dirinya bisa makan ikan dan roti itu Yesus tapi dia hidup selama lamanya karena dia adalah Tuhan begitu Dewa Jamalia Jamalia dimana ayatnya Allah Maha Kuasa dimana ayatnya Allah menciptakan langit dan bumi Dewa tunjukkan ayatnya Allah menciptakan langit dan bumi kan sudah dinyatakan kulhu allahu ahad allahu shumad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kubwan ahad katakanlah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan karena Allah tidak punya anak tidak bisa punya anak karena tidak punya istri mau Jamalia jadi istri Allah nanti kamu dimaduk dimaduk 72 bedadari mau jadi istri Allah ya begitu dimana ayatnya Allah berkuasa bisa menampakkan diri makanya kasihan umat islam itu tidak mengenal Allah yang mereka sembah kasihan benar karena tidak mengenal Allah yang disembahnya maka batu dicium rebutan hajar aswat ka'bah batu hitam begitu Jamalia kasihan sebenarnya bagi orang yang belum murtad hanya ikut-ikutan saja ya mau menyembah Allah eh diajak menyembah batu semua orang Arab batu dicium berebutan amit amit ya tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya maka kalian jangan keterlaluan cinta buta terhadap Muhammad ya siapa itu Muhammad di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah ya jangan sampai kamu katakan Muhammad kaca fitnah tunjukkan ayatnya kalau memang ada boleh kamu katakan Muhammad kaca fitnah jelas ya Jamalia gak usah gak usah ngelantur kemana-mana kuceluk gak usah yang gue tanyakan itu penciptaan alam semesta gak usah bawa-bawa penciptaan Yesus gue muslim lebih paham daripada ente ya kata ente tadi gue dibohongin sama orang Arab ente dibohongin sama sama siapa sama gereja oh jadi yang menciptakan alam semesta Yesus sementara Allah gimana ada gak dalilnya kalau Yesus menciptakan alam semesta mencret kalau tunjukin dalilnya pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu kata-kata siapa itu kalau mau gue bahas ini panjang kali lebar sama dengan tinggi kalau misalkan firman itu adalah Allah boleh gak kalimatnya gue rubah begini kuceluk segala firman yang telah kau sampaikan segala firman yang telah kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka kalau misalkan gue ganti segala Allah yang telah kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka boleh gak soalnya kan firman itu adalah Allah iya saya berani saya berani bayar 1 juta 1 ayat kan apa kata saya di Al-Quran kalau ada karena pedoman umat islam itu kan Al-Quran bukan hadis sebenarnya jadi kalau orang islam berpedoman kepada hadis jelas sudah nyeleweng jelas sudah nyimpang begitu itulah sebabnya Alkitab ayat Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan supaya orang menang Tuhan maka Yesus menjelma menjadi manusia melalui Rahim Maria yang suci menjelma seperti wujud dengan manusia supaya bergabung dengan manusia agar manusia itu kenal Tuhannya jangan terus-terusan pada nyembah berhala begitu maksud Tuhan jadi kalau siapa yang melihat Tuhan Yesus berarti melihat dia karena Yohanes 14 ayat 7 menyatakannya dan Yohanes 14 ayat 11 juga mengatakan aku dan Bapak adalah satu makanya orang yang mengenal Yesus mengenal Tuhannya nah maha dewa kapan mau mengenal Tuhan gitu karena tidak ada orang yang bisa melihat Allah Allah itu tidak bisa dilihat Allah itu tidak ada yang bisa melihat Allah karena Allah tidak maha kuasa menjelma dirinya saja tidak bisa begitu jadi kalau Allah itu maha kuasa bisa menjelma dirinya jadi apa ke Allah itu wujudnya jangan jadi batu batu maha dewa berhenti 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 menyembah berhala itu ya Muhammad kace tahu pernah menyembah itu makanya berhenti dari situ jenasnya maha dewa ya sampai segini dulu ya nanti kita lanjutkan lagi ini ada sesi yang kedua nanti ya ada masih panjang nanti saya akan perdengarkan kepada teman-teman jadi intinya adalah Yesus itu adalah utusan sekaligus pengutusnya kata Pak Kace karena firman itu telah menjadi manusia ya karena firman itu pada mulanya adalah firman ya tentu saja pada mulanya adalah firman ya pada mulanya dialah yang menciptakan langit dan bumi ya bagus sekali ya kesimpulan yang luar biasa indah sekali saya harap semua teman-teman mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi memang begitulah adanya Tuhan Yesus berkati kita selamat malam terima kasih